Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 STB Lian School Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sihat dan selalu dalam iman Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 4 tema 3 subtema 3 yaitu hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dan menyajikan laporan hasil wawancara secara wisan sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim seperti yang kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang kita mempunyai kewajiban menyatakan lingkungan apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita perhatikan gambar kondisi lingkungan berikut ini yang pertama yaitu kondisi hutan kundun yang kedua kondisi lingkungan banjir yang ketiga kondisi lingkungan tanah loksor perhatikan perhatikan hal-hal berikut terhadap kondisi lingkungan yang kita dapati tadi kita harus mengetahui penyebab kondisi di atas apa dampak bagi lingkungan apa dampak bagi masyarakat dan kemudian kita tulis saran supaya hal ini tidak terjadi lagi baiklah mari kita kupas satu persatu yang pertama yaitu kondisi hutan kundun apa penyebab kondisi hutan kundun penyebabnya itu penebangan hutan secara liar apa dampak bagi lingkungan lingkungan akan menjadi rusak pohon-pohon ditebangi sehingga hutan menjadi kundun sedangkan apa dampak bagi masyarakat masyarakat akan kekurang air dan mengalami kekeringan selanjutnya yang kedua yaitu kondisi lingkungan banjir apa penyebab dari banjir penyebabnya yaitu hutan kundun dan tidak ada penahan air hujan disambung itu penyebabnya yaitu terjadi penyempitan sungai dan membuang sampah di selotan lantas apa dampak bagi lingkungan dampaknya yaitu merusak fasilitas-fasilitas yang ada dan apa dampak bagi masyarakat masyarakat akan kehilangan rumah harta-fasilitas yang ada penyebab yang ada penyebab yang ada penyebab yang ada penyebab yang ada penyebabnya penyebabnya perhatikan kondisi berikut ini penyebab kondisi di atas yaitu terjadinya hutan kondisi di atas yaitu terjadinya hutan kundun sehingga hutan kundun Saran yang kedua yaitu sebaiknya tidak mengembang hutan, tidak membuang sampah di selokan, dan tidak mendirikan rumah di tepi sungai sehingga tidak terjadi banjir Yang ketiga sebaiknya tidak mengembang hutan dan tidak membangun pemanggir daerah perbukitan sehingga tidak terjadi tanah longsor Lantas apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama yaitu merawat pohon dan tumbuhan di sekitar kita agar udara terjaga Yang kedua memelihara keseimbangan alam dengan tidak menebang pohon sembarangan dan membumbuh binatang Yang ketiga membersihkan sampah-sampah yang ada dan menjaga kebersihan aliran sungai Dan yang keempat mengontrol diri dalam penggunaan bahan-bahan yang sulit diurai seperti plastik, styrofoam, dan sebagainya Kesimpulannya yaitu kita harus menjaga lingkungan Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menjaga lingkungan kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hasil laporan wawancara secara alisan Kamu telah membuat laporan pada pertemuan sebelumnya Sekarang mintalah temenmu untuk mengomentari laporanmu Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengomentari laporan wawancara Itu bahwa hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain Kemudian cara meminta tanggapan dari orang lain yaitu menggunakan bahasa yang santun Saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung perasaan Kesimpulan laporan wawancara kita perhatikan Yang pertama yaitu kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan Yang kedua kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas Bagaimana langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara? Yang pertama baca dan pahami kembali jawaban narasumber sesuai pertanyaan dan kelompokkan topik-topiknya Yang kedua tentukan ide pokok Kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya Dan yang ketiga gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang Dan gunakan bahasa bagu sesuai kaedah agar mudah dibahat orang Demikian tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban masyarakat berhadap lingkungan Dan laporan hasil wawancara secara lisan Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan tetap jaga kesiapan Dan jangan lupa pula jaga ibadahnya Kita bertemu lagi di lain kesempatan Usaha bergeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh